Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Om Bob, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Palu, Sulawesi Tengah Melarang keras kaum muslim wanita yang sudah berstatus istri Memajang foto-foto mereka di media sosial Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Masalah ini kalau tidak dibicarakan ada ganjilnya Kalau dibicarakan ada sedikit pekah Tapi mau tidak mau kok rasanya ini harus kita bicarakan Dari segi pandangan agama itu betul ya Kalau bisa wanita yang sudah bersuami itu jangan mejeng di sosmed Tetapi kalau dari segi pandangan kehidupan nyata Mejeng di sosmed itu diperlukan Karena kalau profesi dari sang wanita itu adalah model Maka sarana agar dia populer Agar dia bisa dapat pekerjaan Ya dia harus sering mejeng Kalau zaman dulu mejeng itu jalan-jalan Di jalan ya Atau mejeng di majalah Atau muncul di televisi Tapi sekarang media-media yang konvensional itu Sudah mulai dikalahkan oleh media virtual Ya media yang namanya sosmed tadi itu Jadi karena kemajuan zaman lah Seorang wanita yang berkarir sebagai model Dia harus sering tampil di sosmed Nah tampil di sosmed kan gak bisa cuman suaranya Jadi harus kelihatan fotonya Di samping itu tidak cuman wanita yang berprofesi sebagai model Wanita yang berkarir pun dia harus muncul Misalnya wanita yang kepingin jadi bupati Wanita yang kepingin jadi wali kota Atau bahkan yang kepingin jadi presiden Itu wajib hukumnya untuk sering tampil di sosmed Karena ini menjadi tuntutan zaman Menurut Om Bob Harusnya larangan atau himbawan yang tepat itu seperti apa Om Bob? Nah kalau sekarang MUI melarang hal seperti ini Ya mestinya janganlah melarang-melarang seperti ini Yang ditujukan kepada orang umum Mestinya kalau MUI mau menghimbau larangan itu Memperkuat apa yang sudah dilarang oleh pemerintah Jadi misalnya yang tidak boleh dipasang di sosmed adalah pornografi Ya itu hukumnya haram misalnya seperti itu Juga penyebaran kebencian itu juga tidak boleh kan Menghudat seseorang Membuli istilahnya itu juga tidak boleh Itu seharusnya yang lebih diutamakan Jadi jangan mengeluarkan larangan-larangan yang bisa membuat keberadaan sebuah negara itu Terkontaminasi dengan ajaran-ajaran agama Hendaknya negara itu harus dipisahkan dengan agama Kalau sampai negara itu dicampur adukkan di dalam urusan kepemerintahan negara Maka akan terjadi hal-hal yang kurang harmonis Contohnya yang tidak bisa dicampurkan antara hukum negara dan hukum agama itu yang seperti apa Om Bob? Ya misalnya kalau ada hukum agama itu Kalau ada yang mencuri tangannya dipotong Nah itu sekarang Indonesia karena sebagai negara yang berdasarkan hukum dan Pancasila Maka kita anggap bahwa memotong tangan karena mencuri itu adalah tidak berperi kemanusiaan Dan sudah ada KUHP kan Kalau mencuri hukumannya kurungan berapa lama dan sebagainya Jadi apa jadinya kalau hukum agama itu menjadi satu dengan hukum negara Kan jadi tidak karuan Juga misalnya ada satu perselingkuhan Kalau di hukum dari agama maka itu wajib dirajam Tetapi kalau di negara malah diharuskan nikah Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton